Jessica Kumala Wongso, bebas bersyarat dari masa hukuman 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan kopi Sianida Wayan Amirna Salihin. Jessica bebas setelah mendapatkan remisi 58 bulan 30 hari. Jessica Wongso, minggu pagi resmi dibebaskan dari lapas wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur. Usai menjalani hukuman 8 tahun penjara dari ponis 20 tahun masa hukuman. Jessica bebas setelah mendapatkan remisi atau potongan masa hukuman sebanyak 58 bulan 30 hari atau kurang lebih 5 tahun kurang 1 bulan. Remisi diberikan karena Jessica dinilai berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan. Jessica merupakan terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap temannya Wayan Amirna Salihin menggunakan kopi beracun Sianida di Cafe Olivier Gen Indonesia Jakarta Pusat 6 Januari 2016 silam. Hari-hari yang sangat bahagia ini saya bersyukur karena saya berkelakuan baik di lapas jadi saya bisa mendapatkan hak integrasi saya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Doa dan harapan ya semoga semuanya tertib dan baik-baik saja dan saya bersyukur sekali dan berterima kasih atas supportnya yang sudah datang ke sini meluangkan waktu untuk menemui saya. Usai bebas bersyarat, Jessica Wongso masih harus menjalani wajib laporan dan pembimbingan hingga 27 Maret 2032. Dari Jakarta, Faisa Rinaldi, Yudi Recharge, INews melaporkan. Kasus pembunuhan berencana Jessica Wongso berawal dari pertemuannya dengan Wayan Amirna Salihin, teman sekelasnya di Billy Blue College of Design Australia. Pertemuan berlangsung di Cafe Olivier Grand Indonesia Jakarta Pusat 6 Januari 2016 silam. Mirna tewas setelah kejang-kejang usai minum kopi Vietnam. Pasca kejadian sejumlah orang diperiksa diantaranya Jessica, pegawai cafe, suami Mirna, ayah Mirna, hingga sejumlah saksi ahli. Hasilnya, 29 Januari 2016, Jessica ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Kasus pembunuhan Mirna pun naik sidang pada 15 Juni 2016 dengan Jessica sebagai terdakwa. Persidangan yang berjalan hampir lima bulan itu menyedot perhatian publik. Namun kasus ini dinilai memiliki kelemahan bukti rekaman CCTV yang tidak membuktikan Jessica mengutak-atik kopi beracun cyanida yang diminum korban Mirna. Bahkan beberapa saksi ahli menyebut jumlah cyanida yang terdeteksi mungkin bukan penyebab kematian atau terjadi kontaminasi setelah kematian korban. Meski demikian hakim sependapat dengan jaksa, Jessica dinyatakan bersalah dengan motif marah karena korban Mirna menyarankan ia putus dengan pacarnya. Jessica juga disebut merasa iri dengan hubungan Mirna. Hakim juga menyatakan mendapat bukti lain yang menunjukkan korban Mirna tewas akibat keracunan sehingga Jessica pun difonis hukuman 20 tahun penjara. Usai fonis hakim upaya banding dan kasasi tim kuasa hukum Jessica kandas sebab hakim menolaknya dan menguatkan putusan pertama. Jessica tetap dihukum 20 tahun penjara. Tim Liputan I News melaporkan. Tim Liputan I News